Halo semuanya, gembira melihat Anda lagi dan selamat datang kembali di channel Pacific Front. Seperti yang berjanji di video minggu terakhir, hari ini kita akan berbicara tentang vehicle Zaha MFV. Akhirnya, kita bisa merasakan sedikit terdapat bahwa Simba, ayah BTR-50, akan mempunyai pembayaran setelah lebih dari 50 tahun di servis. MOU antara Pindad dan FNSS untuk produksi perusahaan perusahaan perusahaan, memberi kita jawaban yang kita menunggu selama tahun ini. Jadi mari kita mengetahui tentang vehicle ini sedikit. Kita akan membincangkan spesifikasi, fungsinya, dan mengetahui potensi penuhnya. Saya rasa kebanyakan kita sudah mengharapkan ini akan berlaku satu hari, kan? Karena FNSS telah menawarkan Zaha MFV selama beberapa waktu. Dalam tahun 2018, mereka menawarkan kepada pesawat Indonesia ketika masih hanya model skala. Kemudian pada tahun 2021, FNSS delegasi menempatkan pindad untuk berbicara tentang kembali kolaborasi mereka setelah program harimau medium tank. Dalam kesempatan, FNSS menjelaskan kolaborasi masa depan dengan Pindad, spesifikasi untuk produk vehicle amphibious, dengan semoga untuk menjawab ke perusahaan 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 Indonesia. Dan seremoni MOU menjelaskan hari ini adalah konfirmasi tentang hal itu. Kebanyakan Zaha MFV mulai pada tahun 2017, dan diberikan kepada publik pertama kali di IDF 2019 di Turki. Ia disesain untuk menerima perusahaan Turki untuk menjelaskan pesawat dari laut ke jalan dengan cara akselerasi, dan menjelaskan mereka bergerak di bawah proteksi penyelaskan. 27 perusahaan diperlukan untuk menjelaskan ke Turki. Ini memasukkan 23 APC varian, 2 varian komentar, dan 2 varian kembali. Pertuangan apapun yang diberikan oleh penyelaskan tersebut dengan penyelaskan CAKA Remote Touret, penyelaskan dengan penyelaskan 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 dan penyelaskan penyelaskan otomatik otomatik. Untuk pertelanannya, Zaha memiliki penyelaskan 360 degray balistik, juga di bawah proteksi penyelaskan 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 penyelaskan. Apabila di air, ia bisa beroperasi di state 2 hingga state 4, dan juga bisa menjelaskan diri sendiri semasa ia bergerak tersebut karena kubur tinggi. Sebuah kemampuan yang sangat penting untuk perusahaan amphibius dalam menurut saya. Zaha memiliki penyelaskan 8.3 meter, kawasan 3.3 meter, kawasan 3.8 meter, dan kawasan perusahaan 30 ton. Ia beroperasi dengan penyelaskan penyelaskan yang memberikan rasio kemampuan 20 HP per ton. Ia memiliki penyelaskan maksimum 70 km per jam di landa dan 7 knot di air. Ia bisa mengambil 3 kru, penyelaskan, gunner, dan komander, dan 18 trup. Untuk perusahaannya, Zaha bisa menjelaskan ke gradian 60%, bergerak di jalan 40%, menjelaskan perusahaan 0.9 meter, dan menjelaskan penyelaskan 2 meter. Seperti yang saya menyebut sebelumnya, ia memiliki varian APC, command, dan recovery. Tapi itu tidak bermakna perusahaan tersebut. Dari yang saya lihat, volume internalnya adalah aset terbesar. Dan ada beberapa kemungkinan untuk kami menggunakan ruang ini untuk rumpa lain. AAV-7 bisa digunakan sebagai referensi untuk hal ini. Selain transportasi marina dari kapal ke jalan, USMC juga menggunakannya untuk menggunakan penyelaskan dan bahkan ATV. Mengubah AAV-7 dari karier tersebut ke karier tersebut ke karier tersebut ke karier tersebut. Tekniknya, kami juga bisa melakukan yang sama dengan Zaha. Selain itu, rumpa lain yang penting, seperti ambulans, karier tersebut, dan mungkin pertahanan air tersebut dapat dipenuhi dengan ruang internalnya. Dalam era perang, di mana simplicitas dan efisiensi perusahaan sangat penting, Zaha dapat mengambil semua rumpa yang perlu di dalam kejalanan amphibia. Memangkinkan operasi, penyelaskan, dan logistik marina. Untuk korp marina Indonesia yang masih menggunakan kejalanan amphibia dari tahun 1960, Zaha akan memberikan kejalanan yang penting dalam kemampuan untuk mereka. Kami berbicara tentang ini sebelumnya, tentang seberapa kondisi kejalanan marina. Untuk menyebutnya, mereka sudah lama dan beroposok. Kejalanan mereka telah mencapai kejalanan maksimumnya, dan tidak bisa dikembangkan lagi. Beberapa plan telah dibuat di masa lalu, dan kandidat telah dipilih. Tapi sampai sekarang, tidak ada dari mereka telah mencapai kejalanan. Jangan-jangan untuk marina juga berkembang. Jangan-jangan baru yang mencapai untuk membuat dan mudah untuk dikembangkan seperti IED dan NTGM, dapat menyerang bahkan kejalanan armada modern dan semuanya di dalam, langsung. Tidak ada bagaimana BTR-50 atau PT-76 dapat bertahan dari atas seperti ini. Selain itu, penyelaskan kejalanan kami menjadi benar. China terutama mempunyai kejalanan marina dalam beberapa tahun. Ini memiliki produksi kejalanan armada yang baru dan siap yang baru. Dan mereka lebih agresif saat beroperasi di air yang mereka mengandalkan. Dengan peralatan yang terhadap marina, kita tidak bisa menghormati mereka. Kita butuh peralatan modern untuk mencapai kejalanan ini. Semoga, dengan peralatan Zaha ke servis, bisa menghormati program modernisasi lain di korp marina. Jadi, berapa banyak Zaha MFV kita butuhkan? Dalam penyelaskan saya, idealnya jika korp marina memiliki 3 divisi marina, dan setiap daripada mereka memiliki 1 batalion kejalanan, itu adalah unit BTR-50. Saya pikir 25 hingga 40 kejalanan per batalion cukup. Jadi antara 75 hingga 120 kejalanan di total. Nomor ini juga bisa menghormati semua 70 BTR-50 dan 44 AMX-10 di inventori marina. Menghormati logistik marina yang saya katakan sebelumnya. Meskipun saya gembira dengan faktor marina akan mendapatkan kejalanan baru, dan akan diproduksi lokali, saya sedikit pesimis dengan komitmen kita untuk melakukannya. Seperti kita tahu, ada 2 program kejalanan strategis yang sedang di tangan Pindad. Program Harimo MT dengan FNSS, yang sedang di produksi, dan Pandur II dengan Excalibur, yang belum diproduksi. Saya tahu bahwa MOU hanya adalah sisi inisial program. Dan ada banyak hal yang harus dihormati sebelum kita menulis kontrak produksi. Tapi saya harapkan komitmen serius dari pemerintah untuk program ini. Karena kita tidak bisa mengambilnya mudah dan lambat lagi. Rasa global tinggi, dan pilihan general yang akan datang pada tahun 2024, bisa menjadi disruksi dalam program pertahanan. Selanjutnya, MOU antara Pindad dan FNSS untuk produksi bersama Zaha MFE, adalah tanda penyakit untuk kita semua. Setelah tahun mencari dan menunggu, akhirnya Indonesia dapat menunjukkan BTR-50 untuk bergerak. Ketua yang lebih tinggi daripada BTR-50, dalam kekuatan, 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 dan kekuatan, adalah kemampuan kemampuan yang penting untuk kota marina. Selain itu, ruang internalnya bisa digunakan untuk ruang lain dari karir logistik, ambulans, dan juga karir morta. Namun, komitmen serius dari pemerintah diperlukan jika kita akan membuat kekuatan ini. Sekarang, dengan Zaha mengambilkan BTR-50, dan mungkin AMX-10, dan AAV-7, Saya pikir hanya biasa untuk mengambilkan PT-76, BTR-80, BVP-2, dan BMP-3F dengan Pandur. Apakah Anda setuju? Beberapa bulan lalu, saya membuat video tentang kekuatan Marina Indonesia. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentangnya, Anda bisa menonton di video ini. Dan itulah Anda, Zaha MAV, kekuatan Marina Indonesia BTR-50. Apa Anda pikirkan tentang kekuatan ini? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton semua, dan saya akan sampai jumpa lagi.